menjawab pertanyaan tentang devestasi memang betul pada saat itu sudah beberapa sebetulnya tahun lalu pun sebetulnya sudah ada investor yang minat cuman ketidak cocokan tentang devaluasi sehingga kita tidak bisa kita teruskan kemudian yang sekarang terjadi ada dua investor ini sudah lebih serius atau lebih advance dibanding yang tahun lalu ya, berapa sih yang mau kita harapkan dari transaksi ini tentunya saya, sorry to say bahwa saya tidak bisa sebutin dulu karena kita perusahaan TBK dan kebetulan yang membeli juga nanti khawatir ada berita ini kan sehingga kita belum bisa menyampaikan kembang berapa kira-kira valuasi dari lima tol kita, tapi yang jelas bahwa dua investor ini serius yang satu sudah advance dan ini menjadi target kita di tahun ini jadi kita harapkan 4 atau 5 ruas itu akan dieksekusi di semester 2 kenapa saya sebut semester 2 karena kami sangat berharap mereka juga segera untuk mengajukan di final binding over sehingga setelah itu kita melakukan negosiasi jadi perjalanannya kurang lebih masih ada 3 step lagi nanti kalau itu sudah terjadi pastikan rilis ke para teman-teman di media itu satu, yang kedua adalah mengenai kenapa kondisi keuangan atau cash flow waskita karya sebetulnya kalau dari sisi kapasitas kita masih punya room sekitar 20 triliun untuk meleverage proyek-proyek kita jadi sebetulnya masih relatif aman kenapa kita sampai tinggi pinjaman yang pertama adalah kita banyak mengerjakan proyek ini dengan skema turnkey Jakarta Cikampek Elevated yang kalau melewat Cikampek itu pekerjaan dilakukan secara turnkey jadi begitu proyek selesai kita akan dibayar kemudian yang besar lagi itu kurang lebih ada 4,5 triliun kemudian yang kedua kita mengerjakan proyek tol Sumatra yang kepemilikannya di Hutamakarya bulan ini pekerjaan itu selesai 100% kita lagi sedang proses audit di BPKP karena itu memang salah satu persyaratan untuk membayar hak kepada waskita dan itu menjadi target kita di bulan atau di semester 2 ini kita memproyeksikan November atau Desember itu bisa cair sekitar 12-13 triliun kemudian hari ini proyek LRT yang Palembang yang kita miliki pemerintah hari ini kita memasukkan tagihan sebesar 2,3 triliun nanti minggu depan kita akan memasukkan lagi sekitar 600 miliar jadi totalnya akan sebesar 2,9 triliun net jadi setelah dipotong pajak dan PPH ini kita akan masuk dan masih banyak proyek-proyek lain yang tenki yang tahun ini semua completion nah kalau ini completion kita proyeksikan sekitar 26-30 triliun uang akan masuk ke waskita karya kalau itu masuk kita akan gunakan untuk pengembalian pinjaman kepada para kreditur target kita governance-nya di interest bearing debt atau debt equity ratio atau gearing ratio kalau sekarang adalah 2,7 maka target kita di akhir tahun sekitar 2-2,2 kali jadi sudah cukup jauh dan kalau divestasi ini berhasil kita akan mendapatkan lagi uang cash dari sana nah ini tentunya akan kita gunakan selain untuk investasi yang baru di toll road atau di waskita karya infrastruktur kita juga akan menurunkan pinjaman atau loan nah kalau misalnya tadi salah satu ruas misalnya beca kayu bisa transaksi lebih cepat lagi di tahun ini itu jauh menurunkan loan kita ke para kreditur jadi secara otomatik begitu kepemilikan berubah maka pinjaman berubah ke pemilik yang baru ya jadi itu mbak targetnya tahun ini debt equity ratio kita dengan cair yang terwinter-winter key kita akan manage di angka 2-2,2 kali jadi mudah-mudahan itu cukup aman karena kita punya governance adalah 3 kali ya makasih baik mungkin terus satu penanyaan terakhir di persilah selamat menikmati kita tenga